Pemirsa sebanyak 810,45 gram barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara diblender oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musirawas yang merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba jaringan antarprovinsi. Pemusnahan barang bukti dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan. Pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba jaringan antarprovinsi ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musirawas di halaman depan kantor pada selasa 14 April 2020. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 810,45 gram dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan di mana barang bukti narkoba itu dimusnahkan dengan cara diblender bersama dengan air dan juga deterjen. Menurut Kepala BNNK Musirawas Hendra Amor, narkoba jenis sabu ini didapat dari seorang kulir narkoba berinisial HA alias sut warga pingin teluk jamatan rawas Ulu Kabupaten Puratara. Ini pengungkapan narkotika yang kita sita dan kita musnahkan pada hari ini ini merupakan jaringan jaringan yang dikendalikan dari apa namanya pekan baru di pekan baru yang mengendalikan kemudian barang berjemput mengendalinya di pekan baru kemudian yang punya barang bandarnya ada di Muratara kemudian barang ini untuk didistribusikan ke tiga wilayah Musirawas, Lubuklingau dan di mana jaringan narkoba ini dikendalikan dari Provinsi Riau endak dikirim ke seorang bandar di Kabupaten Musirawas Utara dan rencananya akan diadarkan di tiga wilayah yakni Kabupaten Musirawas, Kota Lubuklingau dan Kabupaten Muratara Tim Liputan Silampari TV